Intro Sebagai impuls akan ditangkap reseptor yaitu mata Reseptor mata menerima dan dituruskan ke saraf sensorik Setelah itu saraf sensorik akan meneruskan ke sum sum tulang belakang Impuls diterima oleh sum sum tulang belakang lalu dituruskan ke saraf motorik Saraf motorik akan meneruskan impuls ke otot dan menyebabkan gerakan menutupi mata Pulpen yang jatuh sebagai impuls akan diteruskan ke bagian reseptor Reseptor mata menerima impuls lalu dituruskan ke saraf sensorik Saraf sensorik memberikan sinyal dan impuls kepada otak Impuls diterjemahkan oleh otak lalu otak mengirimkan sinyal tanggapan ke saraf motorik Saraf motorik meneruskan impuls ke efektor Efektor menghasilkan gerakan tangan untuk mengambil pulpen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!